Jembatan panjang yang menghubungkan Crimea yang diduduki Rusia dan Oblast Gerson dihantam rudal, tindakan yang hampir pasti akan mempengaruhi pasokan logistik Rusia. Jembatan Konhar atau Kongar yang diserang terletak sekitar 130 km dari garis Jepang, ini menjadi indikasi lain dari kemampuan KIF untuk menyerang jauh di dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Jembatan itu menjadi satu dari sedikit penghubung antara Crimea dan wilayah Ukraina lainnya, dan merupakan jalur pasokan utama bagi pasokan Rusia yang bertempur di bagian selatan medan perang. Lubang besar terlihat menganga di jembatan Konhar, jalur itu kini ditutup untuk lalu lintas. Video menunjukkan antrean panjang kendaraan terjadi setelah serangan. Sumber Rusia mengatakan jembatan lain yang tidak digunakan di dekatnya juga terkena serangan, tetapi efek sepenuhnya dari serangan tersebut belum diketahui saat ini. Yuri Sobolivsky, seorang pejabat Ukraina di badan pemerintahan untuk wilayah Kerson mengatakan, Kerusakan jembatan Konhar sangat penting dan dipastikan akan mengganggu logistik Rusia. Terlebih, Ukraina berupaya mendorong serangan balasannya perlahan ke selatan. KIF juga mengisyaratkan lebih banyak serangan serupa akan datang. Sobolivsky menyamakan serangan di jembatan Konhar dengan upaya kif musim gugur 2022 lalu untuk membentuk medan perang selama serangan Oblast Kerson. Saat itu Ukraina melakukan serangan sistematis di jembatan Antonivsky. Akibatnya Rusia memilih untuk mundur dari tepi kanan sungai karena jalur pasukan rusak. Ini karena jembatan tersebut menjadi rute pasukan utama Rusia melintasi sungai di Nipro. Direkturat Intelijen Pertahanan Ukraina atau GUR tidak mengkonfirmasi keterlibatan KIF dalam serangan di jembatan Konhar. Tetapi mengisyaratkan lebih banyak serangan semacam itu mungkin akan terjadi. Juru bicara GUR Andriy Yusof mengatakan pukulan terhadap jembatan tersebut akan menjadi bagian dari proses yang sedang berlangsung. Alexi Sihov, seorang blogger militer Rusia mengatakan jembatan Konhar lebih merupakan koridor darat. Dia menyebut 70% lalu lintas militer dan sipil ke dan dari Crimea melintasi jembatan ini. Menurutnya ledakan itu menunjukkan daerah tersebut mudah dijangkau oleh rudal yang dipasok NATO dan pertahanan udara Rusia tidak memadai. Namun Rusia meremehkan serangan kejembatan tersebut. Gubernur Kerson yang ditunjuk Rusia Volodymyr Saldo menyebut, serangan kejembatan adalah tindakan lain yang sama sekali tidak masuk akal dari KIF. Dia meyakinkan kerusakan tidak akan mempengaruhi jalannya operasi khusus dengan cara apapun. Dia menyebut ada jalur darat lain ke Crimea, meski kemudian dia mengakui jalur itu lebih panjang dan melewati daerah yang dekat dengan posisi Ukraina. Saldo juga mengatakan serangan itu dilakukan oleh rudal Storm Shadow. Rusia merilis video yang menunjukkan puing-puing rudal yang disebut sebagai sisa-sisa rudal tersebut. Sebuah rekaman dari kamera CCTV juga telah muncul dan menunjukkan saat rudal menghantam jembatan, dan tampaknya memang mirip dengan rudal Storm Shadow. Profil serangan yang menghujam dari atas juga mengarah pada cara kerja rudal yang dibangun Inggris dan Perancis tersebut. Penggunaan Storm Shadow jika benar terkonfirmasi akan menunjukkan keefektifan senjata yang jangkauan resmi dinyatakan setidaknya 250 km. Juga mengkonfirmasi kemampuan Angkatan Udara Ukraina untuk menyerang jauh meskipun pertahanan udara Rusia sangat kuat. Ini bukan pertama kalinya jembatan utama di Crimea diserang. Oktober 2022 lalu jembatan Kets yang menghubungkan semenanjung dengan Rusia juga jadi sasaran. Perlu juga dicatat bahwa serangan kejembatan Konhar terjadi hanya beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memperingatkan agar Ukraina tidak menyerang sasaran di Crimea. Pernyataan ini dikeluarkan karena dia mendapatkan informasi Kiev akan menggunakan rudal bantuan Barat dan Amerika seperti Storm Shadow dan Himars untuk menyerang semenanjung tersebut. Dia menegaskan penggunaan senjata semacam itu berarti Amerika dan Inggris terlibat langsung dalam konflik. Dia juga mengancam akan menyerang pusat pengambilan keputusan Ukraina jika serangan semacam itu terjadi. Apakah Rusia akan merealisasikan ancamannya setelah serangan kejembatan Konhar? Belum jelas. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan Dewan Keamalan Kamis mengatakan pihaknya mengetahui berapa jumlah rudal yang akan dikirimkan ke Ukraina pada tahun 2023. Dan dia mengklaim pengiriman yang telah dilakukan sebelumnya tidak secara signifikan mempengaruhi jalannya perang. Serangan terhadap jalur logistik ini terjadi di tengah serangan balasan Ukraina yang terbukti berjalan lambat. Dan kemungkinan menunjukkan indikasi ada strategi lain yang dijalankan selain melakukan serangan langsung ke posisi Rusia. Dalam seminggu terakhir serangan terjadi di belakang garis pertempuran dengan menargetkan jalur logistik dan gudang amunisi. Sebelumnya sebuah ledakan besar menghantam tempat yang tampaknya merupakan depot amunisi Rusia di Rikove. Kompleks bangunan yang diselang rusak parah. Ledakan juga terjadi di sejumlah tempat seperti di Kersen yang dikuasai Rusia, Melitopol, dan Berdyansk. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!